Oke ini adalah berangkas dari Tafgard ya yang paling laris di shopee jadi nanti bagian-bagiannya kita akan dapat kunci seperti ini kunci manual untuk buka berangkas terus ini ya ini bagian ada keyboardnya terus ini untuk kenop penguncinya jadi untuk pertama kali men-setting berangkas ini yang pertama kali dilakukan adalah kita harus mereset fin dari ini secara default itu adalah 159 ya secara default jadi ini baterainya ada empat ini baterainya ada empat di sini ada tombol merah ini ini adalah tombol resetnya seperti itu ini ada tombol reset jadi baterainya nanti kalau terkunci ya kalau terkunci seperti ini kalau terkunci ini ya misalnya seperti ini kan nggak bisa dibuka dan baterainya saya belum ada ya baterainya belum ada saya lepas dulu aja ini baterainya belum ada misalnya kalau terkunci seperti ini kan kipatnya enggak jalan ya karena nggak ada baterainya bukanya pakai kunci manual jadi ini kuncinya nih ya di sini ada titik apa ya pas-pasanya ya ini dimasukkan pas-pasanya diputar ke kiri nah ini baru kenopnya diputar ke searah jarum jam ya terus baru ini ditutup kembali searah jarum jam jadi kalau membuka itu berlawanan jarum jam jadi kalau menu menutup kembali biar terkunci searah jarum jam nah ini ini kan udah terbuka kalau seperti ini nah ini baru kita pasang baterainya ya kita pasang baterainya nah kalau baterainya oke nanti akan bunyi titik satu kali ya nah caranya caranya kalau sudah dipasang baterai ini di reset ya kita reset ini kita pencet tombol resetnya nah nanti akan bunyi titik dua kali dan disini ada indikator nyala orange di pojok sini nah kita masukkan password barunya ketika eh masih nyala jadi kalau udah mati berarti kita nggak bisa nge-set lagi harus pencet tombol reset tadi ya kita pencet tombol resetnya kita set saat nyala ya nah misalnya kita pengennya 123 enternya adalah eh ya nanti dia akan berkedip tiga kali ya titik titik gitu Nah itu artinya eh pin baru kita sudah terset misalnya kita coba 56456 ya kita tes nah kalau titik tiga kali dia akan nggak bisa eh nggak bisa artinya salah password seperti itu misalnya ini kita kunci berangkasnya ini kita kunci berangkasnya ya terus kita masukkan password yang kita tadi ya ini kan udah nggak bisa kembali lagi masih terkunci nah cara membukanya pakai pinggir yang baru kita set tadi misalnya saat kita set tadi kan 123 123 enter dia akan hijau nah kalau sudah jauh hijau segera dibuka knopnya berlawanan arah jarum jam nanti dia akan membuka bisa kita buka seperti itu risetnya tetap sama eh kalau kita riset kita riset nih misalnya kita riset lagi nah ini kita riset terus kita ndak kita set kita biarkan aja dia akan kembali ke password awal password awalnya 159 harusnya seperti itu misalnya kita kunci lagi ya kita coba 123 nah ini tetap baru ya bisa berarti ya bisa nanti kita dia akan mati nah caranya mengembalikan ya kita riset lagi kita kembalikan ke password awal password awalnya adalah 159 enter nah kita coba kita kunci ya saya coba masukkan 123 lagi enter nggak bisa ya ya harus ke password awal 159 enter dia baru bisa mengunci membuka kunci oke nah berangkas ini kalau tiga kali salah passwordnya dia akan kipetnya akan mati selama 20 detik kalau masih salah lagi tiga kali dia akan mengunci dia akan mati ini kipetnya akan mati selama setengah jam seperti itu biar tidak ada orang yang membobol atau apa nah itu untuk pengamannya jadi pastikan kunci ini jangan sampai di dalam berangkas kenapa nanti kalau berangkasnya ke kunci atau baterainya habis kita nggak bisa membuka kunci secara manual seperti itu oke seperti itu caranya menggunakan berangkas ini gimana kalau salah pas pin input pin tiga kali dikasih contoh jadi nggak bisa di nah ya sekali nih misalnya yang salah pin tiga kali ini misalnya ngunci ya tadi passwordnya adalah 159 misalnya tak top tak coba 123 kan salah ya salah ya karena ketipnya empat kali satu dua tiga saya coba lagi nah salah pip empat kali itu artinya salah ya terus satu dua tiga pip empat kali nah ini kan sudah tiga kali salah kipet ini akan mati nah ini akan mati dia tidak akan bisa nyala lagi jadi ini bukan rusak jadi ini bukan rusak tapi ini pengaman kalau pin salah tiga kali kipetnya akan mati selama 20 detik jadi ditinggal aja sekitar semenitan dia akan nyala sendiri otomatis seperti itu kalau salah masih salah tiga kali lagi dia akan kelok selama setengah jam jadi kipetnya tidak akan berfungsi selama setengah jam solusi kalau misalkan lupa pinnya kan salah terus kalau lupa pin ini dibuka ya ini buka lupa pin harus pakai kunci manual lupa pin artinya passwordnya harus di reset pin kita harus di reset jadi harus buka secara manual bukanya masukkan kunci putar searah putar ya ini ya putar seberlawanan jarum jam baru kenopnya kita putar searah jarum jam putar buka ya baru kita kunci lagi jangan lupa ini penting diputar lagi biar pinnya nanti bisa di set nah kalau sudah seperti itu kita reset seperti itu reset seperti awal nah ini ditunggu dulu sekitar ini karena masih ngelock ini nggak bisa di reset ya cara ngereset cepatnya sih sebenarnya lepas baterai lepas baterai dia akan mati mikro mikronya ini sistem penyimpanannya akan mati dia akan hidup lagi sebenarnya seperti itu nah ini bisa ya 159 E nah karena kita sudah reset ya tadi ya 159 E nah ini bener jok berarti udah bisa ya ya oke ay